Ada masih di Indonesia Morning Show, buat teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan sejarah atau mungkin cerita atau mungkin khasiatnya dari obat tradisional Indonesia yang satu ini mungkin bisa dikunjungi nih. Jadi ini populerkan hasanah minuman herba Nusantara ini, Festival Jamu berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Bukan hanya bisa mencoba, pengunjung juga bisa mengetahui sejarah, bahkan hingga khasiat dari masing-masing ramuan. Jamu asal berbagai daerah dengan beragam khasiat tersaji di sini. Racikan dari Purbalingga, Tegal, Kudus, Boyolali, hingga Rembang ada. Ramuan untuk Begalinu, masuk angin, sakit perut sampai rematik juga tersedia. Pengunjung tinggal pilih ingin coba yang mana, baik bentuk bubuk seduhan atau versi segarnya. Dan bukan hanya bisa mencicipi, pencinta jamu juga bisa mengetahui berbagai seluk-beluk minuman herbal tradisional ini. Termasuk sejarah, bahan-bahan, dan manfaatnya. Lengkap dan khas, Festival Jamu 2015 pun menuai tanggapan positif dari para pengunjung. Tradisional di sini, jadi semua saya lihat juga ada dari tumbuhan asli. Selalu kota-kota dari kota memperlihatkan keunggulan dari daerah masing-masing luar biasa. Berlangsung di alun-alun kota Magelang, ajang Sabtu malam juga memikat pengunjung manca negara. Termasuk 16 undangan perwakilan negara sahabat. Mereka datang untuk memperkaya khasana pengetahuan terkait produk asli Indonesia ini. Juga untuk kerjasama pemasaran kedepannya. Festival Jamu merupakan hajatan tahunan pemerintah provinsi. Tujuannya untuk populerkan dan kembangkan jamu khas berbagai daerah di Jawa Tengah. Jamu bukan lagi produk yang tradisional, hanya pahit dan mungkin sesuatu yang tidak enak. Tapi jamu adalah sesuatu produk yang juga entertain, yang bisa dinikmati semua kalangan. Jadi jamu dan produk turunannya termasuk kuliner dan minuman itu sudah menjadi tren di masyarakat. Selain jamu, tersaji pula ragam kuliner olahan berbahan hasil bumi lokal. Festival berlangsung hingga minggu malam. Agung Nugroho melaporkan untuk NER.